Forum Zakat mendesak pemerintah untuk segera menetapkan musibah gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat sebagai bencana nasional. Forum Zakat menilai kinerja pemerintah lamban dalam menetapkan status bencana nasional yang telah memakan korban jiwa sebanyak 476 orang. Tidak ditetapkannya gempa bumi di Lombok dan sekitar provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bencana nasional oleh pemerintah. Munculkan banyak pertanyaan dari berbagai pihak, salah satunya dari relawan kemanusiaan Forum Zakat. Forum Zakat menyayangkan perisiwa yang terjadi di Lombok dan telah menewaskan 476 korban jiwa dan 498.799 warga korban gempa yang mengungsi tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Menurut Bambang Suermen, Ketua Forum Zakat, mendapat kerusakan yang signifikan di tiga kabupaten dan masih berlanjutnya gempa susulan hingga kemarin malam. Seharusnya pemerintah pusat segera turun tangan dan menetapkan gempa tersebut sebagai bencana nasional. Forum Zakat ini menyelenggarakan press conference untuk mengajak kepada teman-teman media agar menggaungkan concern kita terhadap pengelolaan bencana yang terjadi di Lombok. Sebab kita tahu bersama-sama bahwa kasus-kasus bencana gempa di Lombok ini itu adalah kasus unik kejadiannya beruntun dengan skala gempa yang eskalatif malah bukan menurun. Jadi karena kebencanaan ini kemudian terus bertambah dan sama-sama beratnya, kami concern terhadap meluasnya korban di lapangan.